Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Abdul Razak Saya dari Kelampuk Mahalini Saya akan menjelaskan tentang Aplikasi Basic Mechanical pada proses Industri Kertas Pertama saya akan menjelaskan tentang Keselamatan dan Kesehatan Bekerja Arti keselamatan dan kesehatan kerja Atau K3 pada Industri Kertas adalah Semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak Pada keselamatan dan kesehatan kerja Dalam proses pembuatan kertas dari awal Hingga akhir dalam hal tenaga kerja Maupun non tenaga kerja Kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu Yang dimaksud dengan non tenaga kerja Di tempat area kerja Selain K3 Terdapat juga Alat perlindung diri Alat perlindung diri yang dimaksud disini Yalah alat perlindung diri Yang digunakan di Industri Kertas Yang dimaksud adalah Alat-alat atau perlengkapan yang wajib digunakan Untuk melindungi dan menjaga Keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan Yang memiliki potensi bahaya Atau risiko kecelakaan kerja Dalam proses produksi kertas Berikut adalah Tiga hal Pada alat perlindung diri Atau APD Pertama Alat perlindung diri kepala Antara lain helmet Yang kedua safety glass Yang ketiga masker respiration Yang keempat air plug Yang dimaksud Untuk yang kedua Alat perlindung badan Antara lain Alat prone Just laboratorium Yang ketiga Alat perlindung diri Badan Alat perlindung diri Anggota badan Diantaranya Sepatu safety Jarung tangan Selain APD Terdapat lockout dan takeout Apa sih lockout dan takeout itu yang dimaksud Lockout dan takeout ini Merupakan perlengkapan safety Yang digunakan Untuk mengisolasi sumber energi Listrik atau pressure Pada peralatan sesuai dengan prosedur Jadi ketika di suatu mesin ada maintenance Maka diperlukan lockout dan takeout Atau tidak diperlukan adanya Daya di suatu tempat Maka diperlukan lockout dan takeout Agar tidak ada miskomunikasi yang terjadi Tujuannya dari lockout dan takeout adalah Untuk memastikan pada peralatan sudah diisolasi Dari sumber energi Dan tidak bisa dioperasikan Dalam dipersihkan sampai Tanda lockout dan takeout dibuka Atau dicabut Prosedur umum melakukan lockout dan takeout Pertama mengidentifikasi sumber energi Yang kedua mengisolasi Dan mematikan sumber energi Yang ketiga mengunci dan memberi tanda bahaya Pada sumber energi Yang keempat memastikan efektivitas Isolasi sumber energi Selain lockout dan takeout Terdapat job safety analysis GSA Atau job hazard analysis JHA Adalah sebuah metode yang digunakan Untuk menentukan bahaya Yang ada dalam setiap tahapan pekerja Dan cara pengendalian terhadap bahaya tersebut Selain GSA atau JHA Terdapat juga menjaga kebersihan Housekeeping Housekeeping adalah kegiatan Membersihkan tempat kerja Dan alat kerja Membersihkan sekaligus Sekaligus memeriksa Sehingga alat atau mesin Benar-benar siap Untuk dipakai kembali Dengan begitu Akan memudahkan proses problem solving Dan memotivasi Untuk melaksanakan inspeksi Dan perawatan mesin Dalam manajemen 5S S yang ketiga adalah shine Pertama Ada clean Membersihkan tempat kerja Yang kedua Inspect Membersihkan juga Sekaligus memeriksa Yang ketiga Detect Mendeteksi sumber Terjadi kotoran Atau caceran Yang keempat Korek Lakukan tindakan koreksi Setelah ditemukan sumber masalah Yang kelima Perfect Kondisi sempurna Dan kondisi sempurna Akan terjadi Bila aktivitas perbaikan Terlah menyentuh hal-hal Yang berkaitan Dengan pencegahan Munculnya masalah lama Dan kemungkinan Bagi masalah baru Selain K3 Saya akan menjelaskan Tentang elemen mesin Aplikasi elemen mesin Pada proses industri ini Yang dimaksud dengan Elemen mesin sendiri Dalam bagian Dari alat yang Mempunyai Bentuk Serta fungsi Tersendiri Sehingga alat tersebut Dapat memindahkan Energi Dan mempunyai Efisiensi Mesin sendiri Adalah suatu alat Yang dirakit Dari berbagai Jenis elemen mesin Yang dapat Memindahkan energi Dan mempunyai Efisiensi Efisiensi Adalah perbandingan Antara keluaran Dan masukan Yang berkaitan Dengan energi Gaya atau kerja Di dalam elemen Mesin Terdapat beberapa Poin Yang perlu diperhatikan Pertama Terdapat sambungan Terdapat porus Dan tap Dan talan Puri dan sabuk Kopling Rantai dan sprocket Roda gigi Ring pegas Dan steel Dan pegas Untuk yang sambungan Sambungan sendiri Terdapat tiga bagian Pertama sambungan ulir Atau baut Yang kedua Sambungan keling Yang ketiga Sambungan las Sambungan sini Memiliki arti Suatu elemen mesin Yang digunakan Untuk menyatukan Bagian-bagian Menjadi satu Kesatuan yang utuh Sambungan biasanya Juga ada pada Konstruksi sambungan Antara sekuensi Mesin Di paper mesin Porus Porus adalah Elemen mesin Berupa batang logam Yang berbentuk Silindris Baik lurus Bertingkat Maupun konis Yang berfungsi Untuk memindahkan putaran Mendukung beban Dan memindahkan Atau meneruskan daya Biasanya porus Ada pada Rafiner Deflaker Dan beberapa Ekipmen Yang terhubung Dengan motor penggerak Jelis-jelis porus Ditinjau dari Bentuknya Ada tiga Yang ini Pertama Porus lurus Yang kedua Porus bertingkat Yang ketiga Porus konis Selain porus Terdapat juga TAP TAP ini Bentuknya seperti porus Namun punya fungsi Yang berbeda Kalau TAP Adalah suatu elemen Mesin Dengan bantaran Yang berputar Tidak meneruskan Daya Atau mempuntir Tetapi menahan Beban lengkung Akibat pembebanan Langsung Maupun tidak langsung Biasanya TAP ini Digunakan pada Paper machine Untuk menahan Roll yang tidak Tersambung Dengan drive Atau motor penggerak Jenis-jenis Porus Jenis-jenis TAP Ditinjau dari bentuknya Pertama TAP murni Dan TAP porus Bantalan Bantalan adalah Elemen mesin Yang menumpu Porus Berbeban Sehingga putaran Dapat berlangsung Secara halus Aman dan tahan lama Pada umumnya Bantalan yang digunakan Di penyanggarol Yang ada pada Pada penggerak Wire Sehingga dapat Bergerak dengan Halus dan tahan lama Jenis-jenis Bantalan Menurut gerakan Terhadap porus Pertama Bantalan lurun Pertama Bantalan luncur Yang kedua Bantalan gelinding Berdasarkan Arah beban Pada Berdasarkan Arah beban Terhadap porus Mempunyai jenis-jenis Yang berbeda juga Yang ada Tiga jenis Pertama Bantalan radial Tidak lurus Yang kedua Bantalan radial Sejajar Yang ketiga Bantalan gelinding Khusus Puli dan sabu Puli dan sabu adalah Suatu elemen mesin Yang digunakan Untuk memindahkan Putaran Atau daya Dari porus Penggerak Ke porus Yang digerakkan Jenis-jenis Puli ini Dilihat dari Permukaan yang Bersinggungan Dengan sabuk Pertama Puli permukaan Rata Yang kedua Puli permukaan Cembung Yang ketiga Pulih alur tunggal Yang keempat Pulih alur majemuk Yang kelima Pulih alur V tunggal Yang keenam Pulih alur V majemuk Yang ketujuh Pulih bergirigi Kopling adalah elemen mesin Yang berfungsi Untuk menyambung Atau meneruskan Dan memutuskan Putaran dari porus Penggerak Ke porus yang digerakkan Dalam proses Pembuatan kertas Untuk menggerakkan mesin Diperlukan pula Kopling hal Hal ini Mungkin dikarenakan Kondisi lokasi Dan porusnya Yang tidak mencapai Dalam transfer Kedakan Atau daya Jenis-jenis kopling Berdasarkan fungsinya Terdapat dua Yang pertama Kopling tetap Yang kedua Kopling tidak tetap Dan contoh Kopling yang tidak tetap Adalah kopling cakar Kopling plat Dan kopling kerucut Untuk kopling Tidak yang tetap Yaitu kopling kaku Kopling flange Kopling karet Kopling gigi Dan kopling rantai Rantai dan sprocket Adalah suatu Elemen mesin Yang digunakan Untuk mengendahkan Daya Atau putaran Dari porus Penggerak Ke porus Yang digerakkan Rantai dan sprocket Adalah suatu Elemen mesin Yang digunakan Untuk memindahkan Daya Atau putaran Dari porus Penggerak Ke porus Yang digerakkan Sprocket Adalah roda gigi Yang berpasangan Dengan rantai Trek Atau benda panjang Yang bergeri Lainnya Sprocket Berbeda Dengan roda gigi Sprocket Tidak pernah bersinggungan Dengan sprocket Lainnya Dan tidak pernah cocok Jenis-jenis rantai Terdapat dua Pertama Rantai mata Untuk menarik Beban yang Pada alat Angkat Atau angkut Yang kedua Rantai engsel Atau roll Alat-alat Untuk menggerakkan Sebagai terakhir Roda gigi adalah Suatu elemen mesin Yang digunakan Untuk memindahkan Daya atau putaran Dari porus Menggerak Ke porus Yang digerakkan Dengan penggerak Perantara gigi Yang menekan Pada roda gigi Lain secara Berurutan Jenis-jenis Roda gigi Ada Lima Pertama Roda gigi Silintris Kedua Roda gigi Kucut Yang ketiga Roda gigi Cacing Yang keempat Roda gigi Dalam Yang kelima Batang Bergigi Ring Pegas Ring Pegas Adalah suatu Elemen Mesin Yang digunakan Untuk menjamin Alat-alat Transmisi Terhadap Porus Jenis-jenis Ring Pegas Terdapat Dua Pertama Ring Pegas Luar Yang kedua Ring Pegas Dalam Sil Sil Adalah suatu Elemen Mesin Yang berfungsi Untuk menjaga Kebocoran Fluida Oli Gris Angin Air Jenis Sil Menurut Bentuknya Terdapat Tiga O-Ring Sil V-Ring Sil Dan Flat Ring Sil Pegas Pegas Adalah suatu Elemen Mesin Yang berfungsi Untuk Memberikan Gaya Melunakan Tumbukan Menyerap Atau Menyimpan Energi Mengurangi Menurut Pembanannya Terdapat Tiga Hal Yang Pertama Pegas Tarik Kedua Pegas Tekan Yang Ketiga Pegas Putir Mesin Definisi Dari Mesin Sendiri Adalah Suatu Alat Yang berfungsi Untuk Mengirim Atau Mengubah Energi Untuk Melakukan Atau Membantu Pelaksanaan Tugas Manusia Yang Beroperasi Di Tempat Diam Posisi Permanen Dan Mempunyai Efisiensi Memerupakan Susunan Dari Mempunyai Fungsi Untuk Mengubah Energi Sesuai Dengan Kebutuhan Contoh Contoh Mesin Yang Pertama Pompa Kedua Ven Ketiga Roll Keempat Bubut Pompa Sendiri Adalah Suatu Alat Mesin Yang Digunakan Untuk Memindahkan Cairan Dari Suatu Tempat Ketempat Yang Lain Melalui Sesuatu Media Perpipaan Dengan Cara Menambahkan Energi Pada Cairan Yang Dipindahkan Dengan Berlangsung Secara Terus Menerus Dengan Ketarin Pompa Berfungsi Mengubah Tenaga Mekanis Dari Suatu Sumber Tenaga Penggerak Menjadi Tenaga Kinetis Kecepatan Dimana Tenaga Ini Berguna Untuk Mengalirkan Cairan Dan Mengatasi Hambatan Yang Ada Sepanjang Pengaliran Pompa Menurut Efisiensi Terdiri Dari Pertama Non Positive Displacement Pump Contoh Dari Non Positive Displacement Pump Kincir Air Prinsip kerja Dari Non Positive Displacement Pump Yaitu Prinsip Kerjanya Mengubah Energi Kinetis Kecepatan Cairan Menjadi Energi Potensial Dinamis Melalui Suatu Impeller Yang Berputar Dalam Casing Sifat Dari Pompa Ini Adalah Mengindahkan Energi Pada Daun Atau Kipas Pompa Dengan Dasar Pembelokan Atau Pengubahan Haliran Fluid Dinamis Positive Displacement Pump Pompa Positive Displacement Berkerja Dengan Mengberikan Gaya Tertentu Berupa Energi Kinetik Pada Volume Fluida Yang Tetap Dan Isisi Inlet Menuju Titik Outlet Pompa Terdapat Tiga Titik Pelangor Pump Piston Pump Gear Pump Power Transmission Power Transmission Adalah Suatu Alat Atau Mesin Yang Digunakan Untuk Menyalurkan Atau Mendahkan Daya Atau Energi Dari Sumber Daya Ke Bagian Penelima Daya Power Transmission Dalam Struktur Transmisi Mechanical Drive Mesin Tersebut Terpasang Dari Berbagai Elemen Mesin Seperti Poros Gear Copling Pulley Rantai Sprocket Dan Lain Lain Jenis Power Transmission Terdapat Empat Pertama Gear Drive Bell Drive Chain Drive Direct Atau Shaft Drive Fan Blower Fan Atau Blower Adalah Perangkat Mekanis Yang Digunakan Untuk Memberikan Aliran Gas Kontinue Seperti Udara Ketika Membutuhkan Tekanan Yang Lebih Tinggi Diperlukan Blower Yang Digunakan Sebagai Penganti Kipas Fan Menghasilkan Aliran Gas Dengan Sedikit Tekanan Dan Volume Yang Lebih Besar Sementara Blower Menghasilkan Rasio Tekanan Yang Relatif Lebih Tinggi Dengan Volume Aliran Gas Yang Lebih Besar Fan Blower Digunakan Untuk Mengalirkan Udara Baik Udara Panas Maupun Udara Bebas Dari Lingkungan Kesuatu Atau Dari Suatu Tempat Rol Adalah Pengangkatan Mekanis Berbentuk Sidris Yang Berfungsi Sebagai Alat Pendukung Penghantar Penakan Pengeris Dalam Proses Produksi Kertas Dengan Gerakan Berputar Rol Juga Berfungsi Untuk Melakukan Transformasi Daya Tekan Antara Rol Dengan Rol Untuk Tujuan Pengambilan Air Pelapisan Pengatur Tebalan Penghalus Pengguluan Kertas Dan Lain Lain Jiris Jinis Rol Menurut Bentuk Dan Fungsinya Pertama Felt Rol Untuk Mendukung Dan Menghantar Clothing Kedua Guide Rol Untuk Mempertahankan Clothing Tetap Pada Track Loop Yang Ketiga Stretcher Rol Untuk Menegangkan Mempertahankan Ketegangan Clothing Yang Keempat Spreader Rol Untuk Menyebarkan Dan Menyimpitkan Arah Clothing Atau Kertas Yang Kelima Paper Roll Untuk Mendukung Dan Menghantarkan Kertas Dalam Proses Yang Keenam Press Roll Untuk Menekan Kertas Diantara Roll Dengan Roll Yang Ketujuh Vacuum Roll Untuk Menahan Dan Mengambil Air Dari Kertas Yang Kedelapan Real Drum Dan Speed Spool Perawatan 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 Adalah Suatu Usaha Tindakan Atau Aktivitas Yang Digunakan Perawatan Adalah Suatu Usaha Atau Tindakan Aktivitas Yang Dilakukan Untuk Menjaga Mesin Tetap Dalam Kondisi Prima Metode Atau Sistem Perawatan Secara Umum Biasanya Dibagi Menjadi Tiga Pertama Predictive Maintenance Kedua Predictive Maintenance Yang Ketiga Corruptive Maintenance Sekian Dari Saya Apabila Ada Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Terima kasih.